Merunning business gimana? Apa namanya? Makan aja kadang-kadang susah Bayar kosan aja kadang-kadang nunggak kayak gitu kan Nah, cuma memang di awal Oke, nama saya Richard Saya co-founder dari RumahPorto.com Jadi RumahPorto.com ini kita itu Semacam Tinder buat kandidat Jadi buat teman-teman yang memang lagi cari kerja Bisa drop CV-nya aja di kita Dan perusahaan bisa cari-cari karyawan laut kita Gitu Kalau gue sendiri mulai startup itu dari semester ke-6 Dari masih kuliah juga Itu kita awalnya Jadi kebetulan kita bikin ini berenam Foundernya Jadi beda-beda kampus semua Nah, itu kita awalnya bikin lumayan Dari dulu sebenarnya udah lumayan tertarik sih Sama kayak business startup-business startup itu Nah, ketika kita semester ke-6 Itu kita masuk ke dunia magang juga Internship Nah, disitu kita lihat banyak banget Ternyata teman-teman yang kesulitan banget Kayak untuk dapetin magang Terus untuk dapet kerja itu susah banget disitu Nah, disitu kita coba pikirin solusinya juga Akhirnya come up dengan RumahPorto ini Kayak gitu Oke, motivasi awalnya itu kita memang Memang cukup Udah cukup tertarik sih sama kayak dunia startup Terus emang Sebenarnya dari dulu Dari SMA pun udah mulai bisnis-bisnis kecil-kecilan Nah, dari SMA sebenarnya Itu ada buku satu bagus Namanya The Power of Kepet Itu juga sering baca juga Yang bikin namanya Jaya Setia Budi Kalau nggak salah ya Nah, itu diajarin Gimana caranya kita posisikan diri kita itu kepepet Biar potensi terbesar kita tuh keluar Nah, disini Untuk timnya sendiri Berenam Yang satu itu memang teman dari dulu Dari kecil Terus dari situ kita kumpul-kumpul tim juga sih Jadi kayak sering-sering ikut acara-acara investor juga Dulu acara-acara IVF Masih 2016 juga Masih awal-awal Nah, itu sering ikut acara Dari situ dapet networking juga Bisa kenalan sama orang Bisa dapet orang yang visinya sama juga Rumah Porto ya Rumah Porto Jadi waktu itu kita startnya itu semester 6 Kita semua kebetulan lagi magang semua Jadi Waktu itu belum full time Kita masih magang Kita cuma ngumpulnya itu tiap hari Sabtu Hari Sabtu pun kita belum punya tempat Kita belum punya kantor Kita belum punya resource Kita belum punya duit juga di sana Kita cuma ngumpul di coffee shop aja sih Jadi tiap Sabtu komited Memang kumpul di coffee shop Lebih banyak konsep yang dulu dari awal Lini bisnisnya kemana Mau dibawa kemana Ini segala macem Kayak gitu Jadi awal-awal itu Kita setahun pertama itu belum ada yang mau doa sama sekali Namanya Anak kampus ya Anak kuliahan Kuliah aja bayarnya setengah mati gitu kan Walaupun memang kita udah mulai kerja juga Udah mulai bayar kuliah juga dari Pas kita kuliah gitu ya Nah itu Cuma kita sebenarnya lumayan ini sih Lumayan hemat sih Kalau mau dibilang Jadi dalam setahun pertama itu kita habis mungkin cuma sekitar 2 juta aja Di situ Nah itu awal-awal memang kita banyak kejar-kejar juga ke venture capital Jadi di awal-awal itu di 2016 Kita ngobrol lebih dari 30 venture capital maybe ya Ada banyak banget dan itu memang Kebetulan semuanya ditolak Jadi semuanya ditolak Mereka semua banyak yang kasih saran juga Kayak kalian disini mau bikin Satu sistem untuk orang dapat cari kerja Tapi Apa namanya Kalian sendiri masih kuliah Lebih baik kita dikasih saran di situ sama mereka Lebih baik kalian selesaiin studi kalian dulu Nah dari situ kita Take that advice Jadi Setelah 6, setelah 7 Wall construction udah lumayan oke Dan lumayan banyak visi Banyak visi yang tertarik Itu kita akhirnya vakum dulu satu semester di semester ke-8 Semester ke-8 akhirnya kita selesaiin studi Ketika kita kelar studi kita mulai kejar lagi ke venture capital lagi Kebetulan kita akhirnya dapat funding disitu Dan bisa running sampai sekarang Gini sih Jadi Sometimes orang bikin Ideas ya Kita bikin ideas gitu ya Asal copy paste ya kalau kata orang Nah kalau disini enggak Kita mesti bikin yang namanya Market research dulu Jadi kebetulan memang Agak susah di awal untuk penetrate market Kenapa kita Gak cuma penetrate market Untuk operasional pun kita susahnya minta ampun waktu itu Karena yang namanya anak kuliah Anak kuliah gak ada duit gitu ya Ngerunning bisnis gimana Apa namanya Makan aja kadang-kadang Susah Bayar kosan aja kadang-kadang Nunggak kayak gitu kan Nah cuma memang di awal kita memang komited aja Kita coba brainstorming terus dari awal Terus apa namanya Kebetulan kan kita juga market Jadi market yang memang kita tujukan adalah entry level Anak-anak memang mencari magang dan fresh graduate Itu kita banyak nanya juga kayak ke teman-teman juga Terus kita banyak nanya juga ke HR-HR Human research di perusahaan-perusahaan juga cukup banyak Kayak permasalahan recruitment kalian apa sih Jadi lebih banyak obrol sih Kalau kayak gitu Jadi kita tau input juga Gak cuma dari market yang memang kita kejar Tapi dari demandnya juga Si company Kayak gitu Kalau kita ya Kalau kita kan kebetulan memang Inchernya itu ke anak-anak kampus Jadi kalau kita ini Fokusnya itu ya Kita ke kampus-kampus sih Kita gak Belum gempar-gempar Kayak yang Spend money untuk advertising atau apa Enggak Kita memang benar-benar ke kampus-kampus Jadi setiap kampus itu Mereka kayak punya jadwalnya sendiri Kayak Oh anak kita bakal magang di bulan apa Bulan apa Nah itu kita bantu kampus disitu Untuk salurkan anak-anak kuliah itu Untuk dapat magang Kayak gitu Jadi kita ini lagi bikin Satu sistem lagi baru Itu kita bakal launching di 2018 ini Semoga Kita lagi coba bikin satu sistem Simulasi kerja Jadi disini buat teman-teman Mahasiswa yang mungkin Nilainya biasa-biasa aja Itu mereka bisa tunjukin Kemampuan mereka bekerja disini Kalau orang kan mungkin Kalau kayak dari company Lihat cuma sebatas IPK Tapi kenyataannya kan disini Orang yang IPKnya biasa-biasa aja Ternyata banyak banget Di industri Lebih outstanding Nah disini kita lagi coba Bikin simulasi kerja Simulasi kerjanya itu Based on Kerjaan masing-masing Let's say Saya mau daftar Kerjaan telemarketing Saya dari jurusan marketing Let's say kayak gitu Nah nanti ada semacam studi kasus ya Seakan-akan anda adalah customer Telemarketing dari PT apa Yang jual produk ini Dengan spesifikasi gimana-gimana Nah cara dia ngomong kayak gimana Cara dia jelasin produk kayak gimana Semua bakal record dari kita Jadi disini Kita lagi berencana Untuk bikin portfolio Untuk semua jurusan Maksudnya kenapa sih Teman-teman dari DKV Design gitu ya Walaupun IPKnya biasa-biasa aja Tapi Gampang banget cari kerja Karena Mereka punya portfolio yang bagus Kenapa kita gak apply itu Ke semua jurusan Gitu loh Lagi merintis ya Mungkin Banyakin ini sih Banyakin experience dulu sih Kayak Satu sih Kalau kita Mau bikin startup Itu Kita boleh banget Kayak punya mimpi yang tinggi Itu boleh banget Tapi ingat Kita itu masih hidup Di bumi Kita masih nginjek bumi Kita harus realistis juga Dan Menurut saya Kalau mau start startup Itu Kita harus siap mental dulu sih Jadi misalkan Dari awal pun Udah siap bangkrut juga Gitu loh Thank you buat Rintisan Indonesia Yang udah ngajak-ngajak ngobrol Sama Rumah Porto Dan buat teman-teman Yang emang lagi cari Inspirasi-inspirasi Untuk Bakin bisnis Bisa langsung subscribe aja Di Rintisan Indonesia See ya